ini step-up multifungsi selain bisa sebagai step-up dia juga sebagai charger yang negatif ini yang positif nah dia menyala ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bintang 275 kali ini saya akan ngasih sedikit review atau tutorial yaitu mengenai step-up nah ini step-up yang akan saya bahas step up ini mampu menaikkan tegangan hingga 27 volt dari 3,7 volt sampai 27 volt banyak jenis-jenis step-up seperti ini ini atau seperti tapi saya tidak akan membahas soal step-up ini ini step-upnya dari 3,3 volt dia bisa sampai 24 volt hanya menggunakan charger hp seperti ini nah kita colokan saja di socketnya ini dia nanti akan keluar maksimal di 24 volt nanti ini 5 volt charger hp bisa sampai di 24 volt sedangkan ini dia bisa sampai 32 volt volt untuk nyettingnya dimana ya nyettingnya dia ada trim portnya kita putar disini menggunakan obeng seperti ini seperti ini nah ini pun juga sama untuk serinya dia hanya beda di portnya portnya dia tidak ada port USB sedangkan yang ini dia ada ini enggak tapi orang-orang kebanyakan menggunakan step-up ini dia bisa sampai 24 volt atau 27 volt dia juga bisa tapi ini hanya berfungsi sebagai step-up saja sedangkan yang ini ini dia selain berfungsi sebagai step-up dia juga berfungsi sebagai modul charging seperti apa cara kerjanya dan seperti apa fungsinya simak terus video dari saya untuk memilih atau menentukan step-up sendiri kita harus melihat fungsinya dulu kita menggunakan step-up step-up untuk apa artinya kita harus menentukan beban yang akan kita gunakan atau kita pakai nanti itu berapa ampere Nah untuk step-up jenis ini dia hanya mampu di arus 22 ampere yang ini pun juga 2 ampere ini kayaknya juga sekitar 2 ampere di maksimalnya sedangkan yang ini bisa sampai 4 ampere kita tidak membahas soal kontinunya atau arus stabilnya ya kita hanya membahas arus maksimalnya kita tidak akan bahas tiga step-up ini banyak banget untuk jenis tetapnya tapi saya hanya fokus untuk yang ini ini step-up multifungsi selain bisa sebagai step-up dia juga sebagai charger kita simulasikan seperti ini di sini ada lampu DC 12 volt 50 watt ini DCnya nah ini DC kita bisa lihat di sini nah ini tegangan DC 12 volt 50 watt sedangkan kita hanya menggunakan baterai 18650 ini saja kita bisa menyalakan lampu 12 volt ini jika kita langsungkan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa menyalakan lampu ini karena tegangan untuk baterai ini sendiri adalah di 5 volt atau 4,2 kita coba tes tegangannya nah dia hanya di tegangan 4,2 apakah alat bisa menyalakan nah ini tidak bisa ya tapi dengan alat ini kita bisa menyalakannya salahnya seperti apa untuk jalurnya ini adalah jalur out untuk beban dan ini adalah jalur untuk baterai atau sumber ini untuk ngecasnya nah untuk baterainya bisa disolder atau bisa digunakan menggunakan holder seperti ini seperti ini ya untuk ngecasnya kita tinggal colok saja di charger HP seperti ini nah dan dia menyala artinya dia udah full kalau dia posisi ngecas dia akan menyala yang merah seperti ini yang sebelah ini nah seperti ini ya untuk settingnya kita bisa menggunakan obeng ngecil dengan memutar trimpot nah ini trimpotnya nih ya ini kita coba dulu ini tegangan 4,14 volt untuk outputnya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan disini 15 volt kita setting dengan cara memutar trimpot ini perhatikan nah ini kita putar perhatikan ini maksimal dia di berapa volt nah ini dia bisa sampai 27 volt sedangkan untuk menyalakan ini kita butuh 12 volt kita set aja di 12 volt ya nah ini kita putar ke kanan ini kita putar ke kanan kita sesuaikan saja kalau ke kiri dia akan naik nah ini kan naik nih kita set di 13 volt saja nih ya oke 14 volt ya kita ya lalu kita coba untuk menyalakan lampu ini outputnya dia tadi 15 volt kita juga untuk menyalakan lampu ini Apakah dia mampu untuk menyalakan yang negatif yang positif nah hanya dengan alat ini kita bisa memfungsikan sebagai step-up dari 3 volt sampai 27 volt sesuai dengan kebutuhan atau dengan alat yang akan kita pakai nanti selain hanya selain berfungsi sebagai step-up dia juga berfungsi sebagai charger artinya alat ini bisa untuk mengecas baterai disinilah kita nggak usah ribet-ribet masih atau memberi modul lagi buat ngecas baterainya ini ini sudah include dengan charger jadi charger dan juga step-up atau poster dan mengatakannya nah ini untuk arusnya sendiri kita kita bisa cek atau kita coba ini ya nanti ini kan nyala kita cek berapa arusnya untuk menyalakan lampu ini nah ini arusnya dia 0,23 setengah hamper nggak ada ini ya nah ini kondisi pun juga adem dia nggak panas saya menyarankan untuk alat ini jangan dibebani lebih dari 2 ampere untuk kontinusnya dia hanya di 1 ampere maksimal kontinus kalau maksimal dia lebih dari 1 ampere saya tidak menyarankan nanti kemungkinan dia akan panas ini di online shop dia harga sekitar 15.000an kalau nggak salah ini bagi saya sudah sangat bagus sekali atau multi fungsi selain dia bisa untuk step-up dia untuk charger juga beda kalau dengan yang ini tadi dia hanya untuk step-up saja dia hanya untuk menaikkan tegangan saja sedangkan kalau yang jenis ini ini dia selain untuk step-up dia untuk charger saya kira itu aja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan semoga dapat mempersulit hidup anda terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati